Tidak dapat dipungkiri keamanan dan ketertiban masyarakat di satu daerah adalah harga mutlak. Namun melihat rasio perbandingannya memang tak sebanding. Disirap saja, rasio perbandingannya satu polisi berbanding 653 jiwa. Sudah selayaknya masyarakat bersinergi dengan kepolisian demi terciptanya kamtip mas untuk mencegah adanya tindak kejahatan dan terciptanya keamanan. Sudah selayaknya masyarakat bersinergi dengan kepolisian demi terciptanya kamtip mas untuk mencegah adanya tindak kejahatan dan terciptanya keamanan. Sebagai garda terdepan dan bersetuhan langsung dengan masyarakat, pihak kepolisian melalui babin kamtip mas di seluruh wilayah desa dan kelurahan dituntut proaktif dan bekerja sama masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Hal itu pun ditujukan oleh Aibda Asad Usman, babin kamtip mas kelurahan Empagai dan desa AKKE Kecamatan Watang Sidenre, Kabupaten Sidrap. Ia proaktif memberikan himbauan untuk tetap puas pada dalam segala bentuk kejahatan yang mungkin saja terjadi. Selalu menjalin sinergitas pada warganya dengan berkomunikasi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan masyarakat di wilayahnya. Anggota polisi kelahiran Majene Sulawesi Barat ini juga tak jarang menyisihkan sebagian resikinya untuk masyarakat yang tak mampu yang berada di wilayah kerjanya dengan memasang sepanduk dan kontak person yang dipasang di beberapa titik. Ia berharap sekecil apapun informasi tentang kamtip mas di wilayahnya, masyarakat bisa segera melaporkan. Ia pun menekankan kepada masyarakat bahwa kita setidaknya bisa menjadi polisi untuk diri sendiri. Tentang hadap polisi begini Pak yang memberikan himbauan di pasar, bagaimana pendapat Bapak? Bagus ini kita tanya Bapak. Kita diberingkatkan kepada Allah. Kita di sini, kita tanya. Karena kita, Pak, ini kita setahukan karena ada bombe hilang. Ini semua bapak-bapak. Apa? Selama ada bombe hilang di sini, ada yang terjadi memang ada dengan banyak keamanan, pasar, sangat lebih berhubung kalau ditingkatkan lagi, kedepannya ditambah lagi. Masyarakat pun sangat mengapresiasi dan menyambut baik dengan apa yang dilakukan Aibda Asad Uthman di wilayah kelurahan Empagai dan desa AKKE Kecamata Wata, Sidenreng, Kabupaten Sibrat. Dan berharap ini bisa menjadi teladan bagi Babinkam Tipmas di wilayah lain. Erwin Parolai mengabarkan untuk AJP News.